Intro Raja Nainggolan Lahir pada tanggal 4 Mei 1988 di Antwerp, Belgia Ia dilahirkan oleh mendiang ibunya Lizzie Booker dan ayahnya Marius Nainggolan Raja Nainggolan lahir kembar dengan saudari perempuannya yang diberi nama Riana Nainggolan Keduanya tumbuh bersama dengan 3 saudara tiri mereka Di Belgia, ia dibesarkan dalam etnis Flemish, tetapi terjebak pada asal-usulnya di Indonesia Ayahnya yang bernama Marius Nainggolan adalah orang Indonesia dari latar belakang Batak dan seorang anggota gereja Kristen Protestan Batak Sebagai bocah kecil, Raja Nainggolan menyaksikan hubungan yang kurang harmonis antara orang tuanya Ayahnya dengan berani meninggalkan keluarganya, berjalan keluar dari Belgia dan kembali ke Indonesia Dengan kondisi ekonomi yang cukup buruk, Raja, saudara-saudaranya, dan ibunya harus bertahan hidup sendiri tanpa sosok seorang ayah Tanpa ayah, ibu terpaksa harus bekerja non-stop Saya bersama Riana, perusaha untuk tidak terlalu membebaninya Tutur Nainggolan mengingat masa kecilnya Raja dan saudari kembarnya menerima dorongan dari ibunya untuk menggeluti sepak bola Sang ibu berharap bahwa salah satu atau semua dari keduanya dapat berhasil menjadi pesepak bola yang hebat Lebih dari itu, mengetahui kemampuan mereka Sang ibu juga melihat bahwa sepak bola sebagai media bagi anak-anaknya untuk dapat keluar dari kemiskinan Semangat Raja untuk sepak bola dimulai ketika ia berusia 5 tahun Bersama dengan saudara perempuannya, ia mulai bermain di Tubantia Burgerhout, sebuah gelu kecil dari kampung halamannya Pada usia 10 tahun, ia pindah ke Germinal Birsot, sebuah tim di devisi teratas Belgia Saat itulah, ia menyadari bahwa sepak bola memang masa depan yang indah baginya dan kembarannya Agar memiliki backup dan tidak mengecewakan ibunya, Raja tidak pernah berhenti belajar Baik dia dan saudara kembarannya, Riana selalu berada di puncak kelas mereka sebagai yang terbaik Raja tetap di Germinal Birsot sampai tahun 2005 Kemudian, ia pindah ke klub seri B Italia Piacenza untuk memiliki akhir yang lebih halus untuk karir mudanya Setelah karir mudanya, ia dipromosikan ke tim senior mereka Di tahun 2010, ia pindah ke Calieri Di sana, ia bermain selama 3 musim sebagai pilihan pertama yang tak tergantikan Penampilannya yang gemilang membuatnya sangat populer di kalangan penggemar mereka Hal ini yang akhirnya mendorong AS Roma untuk bisa mendapatkan jasanya pada tahun 2014 Di AS Roma, Nainggolan berhasil tampil gemilang dan bertahan selama 4 tahun Selain itu, ia juga berhasil tampil sebanyak 138 pertandingan dengan koleksi 26 gol untuk AS Roma Pada tanggal 26 Juni 2018, Inter Milan merekrut Nainggolan seharga 38 juta euro atau setara dengan 604 miliar rupiah Ia menandatangani kontrak sampai Juni 2022 Selain tampil bersama dengan beberapa klub hebat, Raja Nainggolan juga berhasil tampil membela timnas negaranya Belgia Raja tampil pertama kali bersama dengan tim nasional Belgia pada 29 Mei 2009 Kala itu, Belgia tampil melawan Cili pada ajang Piala Kirin Saat ini, Raja Nainggolan telah memutuskan untuk pensiun dari timnas setelah tidak terpilih lagi untuk memperkuat Belgia di Piala Dunia 2018 Tak hanya Raja Nainggolan yang sukses dalam sepak bola, saudara kembarnya Riana Nainggolan juga berhasil menjadi seorang pesepak bola wanita yang cukup hebat Sama seperti kakaknya, Riana juga bermain untuk tim sepak bola wanita AS Roma Ibu Raja Nainggolan meninggal pada tahun 2010 dan setelah kematiannya, Raja Nainggolan menato dua sayap besar di punggungnya dengan tanggal kelahiran dan tanggal kematian ibunya Pada Juni 2013, Raja bersama istri dan anaknya akhirnya berkunjung ke Indonesia untuk pertama kali dalam hidupnya Tiba-tiba, setelah berpuluh tahun gagal membangun komunikasi, ayah saya ada di depan mata Ia berusaha menjelaskan alasannya mengapa ia meninggalkan kami Tapi, bagi saya, semua yang ia katakan tidak masuk akal Ia terus berbicara dan berbicara Tapi, selama itu, saya hanya memikirkan ibu saya dan bagaimana ibu saya berjuang untuk menyambung hidup kami Terima kasih telah menonton!